Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 56. Dengan agak kebingungan Yew Kilin memandang sosok mereka, lalu berpaling memandang Jin Yuan Bao, agaknya akhir-akhir ini ibu kota tak tenang. Kalau orang jahat tak dibasmi, bagaimana bisa tenang, dahi Jin Yuan Bao berkerut dalam-dalam, perkataannya itu bermakna ganda. Saat itu, Afu mendorong pintu dan masuk, lalu melapor, sawo nai-nai, ada orang dari desa Dangluhe datang dan mohon bertemu. Yew Kilin segera bangkit, persilahkan orang itu masuk ke ruang depan, setelah itu ia berpaling ke arah Jin Yuan Bao, nampaknya itu kepala desa Liu yang datang untuk melaporkan masalah si Nenek Sinting. Beberapa waktu yang lalu kabarnya keadaan si Nenek Sinting sudah jauh lebih baik, aku akan melihat apakah ada sesuatu yang dapatku bantu atau tidak. Baik, Jin Yuan Bao mengangguk sambil tersenyum, namun dalam hati ia diam-diam mengecam, gadis ini terlalu baik hati, bahkan seorang Nenek yang sama sekali tak ada hubungannya dengannya pun diurusnya sedemikian rupa. Oh, ya, barusan ini ibu mengirim orang untuk menyuruhmu menemuinya, temuilah dia, ketika melangkah ke pintu Yew Kilin tiba-tiba teringat, lalu berpaling dan berkata. Baiklah, Jin Yuan Bao mengangguk. Sambil tersenyum Yew Kilin berlalu, tanpa berayal sedikitpun, ia melangkah ke ruang depan Taman Songzhu, setelah menunggu beberapa saat. Afu mempersilahkan Kepala Desa Liu masuk. Yew Kilin baru saja membuka mulut untuk bertanya, namun Kepala Desa Liu memandangnya dengan cemas, seakan hendak mengatakan sesuatu. Tanpa banyak pikir, Yew Kilin menyuruh Afu pergi, lalu berkata pada Kepala Desa Liu, Kepala Desa Liu, kebetulan aku sedang hendak mencarimu, aku hendak memintamu untuk mengurus Liwopo yang sakit baik-baik, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan sungkan-sungkan mencariku. Setelah itu ia berhenti sejenak, lalu kembali berkata, mengenai masalah yang pernah dibicarakan sebelumnya, mohon beritahu Liwopo, bahwa aku tak ingin mengetahuinya. Ai, namun dengan cemas Kepala Desa Liu menghela nafas. Ada apa? Dengan malu Kepala Desa Liu memandangnya, setelah beberapa lama ia baru berkata, ketika Ksiaoren hendak membicarakan masalah itu dengan Liwopo, ia menghilang. Apa? Yew Kilin amat terkejut. Begini kejadiannya, dengan perlahan Kepala Desa Liu menceritakan apa yang terjadi, tiga hari sebelum ini, seperti biasa aku pergi ke rumahnya untuk meminumkan obat, namun tak menemukannya, kami khawatir ia pergi sendirian dan hilang, seluruh desa keluar mencarinya, akan tetapi setelah mencari-cari di hutan belantara sekitar kami tak menemukannya. Setelah itu, Liwa dan Sigou, dua bocah itu, memberitahu kami bahwa kemarin malamnya, ada beberapa orang asing yang membawa Liwopo pergi dengan kereta kuda. Hah? Dibawa pergi, Yew Kilin makin terkejut. Ksiaoren juga makin kebingungan, dibawa pergi malam-malam begitu, tentunya tidak baik, bukan? Seperti apa rupa orang-orang itu? Bocah kecil mana bisa mengatakannya dengan jelas? A.I., usia Liwopo sudah lanjut, dan juga menderita penyakit gila, pikirannya tak terang, dengan mudah ia dapat dibujuk orang untuk pergi, jangan-jangan orang-orang itu pedagang manusia. Tapi aku belum pernah mendengar ada pedagang manusia yang menculik nenek-nenek. Benar, untuk apa pedagang manusia menculik seorang nenek yang sudah tua dan sinting? Yew Kilin makin cemas, pasti ada sesuatu masalah dalam peristiwa ini, apakah kau tahu mereka pergi kemana? Kedua anak itu mengikuti mereka dan melihat bahwa mereka menuju ke ibu kota. Ibu kota, Yew Kilin kembali terperanjat. Bidan itu pasti dibawa ke ibu kota, oleh karenanya Ksiaoren terpaksa mohon pertolongan Saufuren. Ksiaoren tahu Saufuren baik hati, apakah Saufuren dapat membantu mencarinya, sambil berbicara kepala desa Liwopo berlutut, mohon pertolongan Saufuren. Yew Kilin cepat-cepat menariknya berdiri, cepat berdiri, Bidan Liwopo ditangkap orang jahat, ini suatu masalah yang sangat penting, tentu saja aku akan mengurusnya. Terima kasih Saufuren. Setelah itu Yew Kilin memanggil keluar, Afu, Afu, Saonai-Nai ada perintah apa, dengan cepat Afu berlari masuk. Mana Tuan Muda, tanya Yew Kilin. Kelihatannya Tuan Muda sudah pergi ke tempat nyonya. Cepat panggil dia ke sini baik, Afu berbalik dan berlalu. Yew Kilin kembali berkata pada kepala desa Liwopo, kau jangan cemas, aku dan Yuan Bawa akan segera menyelidikinya. Baik, baik, terima kasih banyak Saufuren, terima kasih banyak Tuan Muda, kepala desa Liwopo merasa amat berterima kasih. Ketika Afu berlari sampai ke taman Furong, Jin Yuan Bawa sedang menemani ibunya bercakap-cakap, seng ibu penuh kasih dan seng anak berbakti, hubungan mereka hangat dan harmonis. Afu berlari mendekat sambil tengah-engah, Afu memberi salam pada Furen dan Sao Ye. Afu, untuk apa kau datang, Jin Yuan Bawa merasa kaget dan agak kesal. Sao Ye, nyonya muda mencari Anda karena suatu hal yang mendesak, mohon Anda cepat datang, jawab Afu. Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bawa tak beraya lagi, ia bangkit dan minta diri pada nyonya Jin, ibu, anak minta diri dulu. Pergilah, nyonya Jin melambai-lambai kantangannya. Terima kasih banyak, ibu, Jin Yuan Bawa dengan cepat berlalu. Afu, tunggu dulu. Afu baru saja hendak ikut keluar, namun begitu dipanggil oleh nyonya Jin, ia berbalik dan dengan hormat bertanya, apa perintah Furen? Dengan perlahan, nyonya Jin minum seteguk teh, buru-buru sekali, ada apa? Lapor pada Furen, kepala desa Dangluhe, datang, ia berkata bahwa bidan mereka hilang dan mohon pertolongan nyonya muda, lalu nyonya muda hendak minta tuan muda menyelidikinya. Bidan apa, alis nyonya Jin terangkat. Ksia Ode juga tak tahu jelas, hanya mendengar mereka berkata bahwa ia sepertinya bermargaliu. Marga Liu, mendadak pandangan matu nyonya Jin nampak terpana. Benar, Marga Liu. Nyonya Jin kembali menelan seteguk teh dan berusaha menahan rasa tegang dalam hatinya. Oh, nenek Liu, kabarnya ia sudah bertahun-tahun tak waras. Bagaimana ia bisa sampai? Ditangkap orang? Lagi pula, untuk apa minta pertolongan tuan muda? Bumi dan langit begitu luas, bagaimana ia bisa tahu di mana bidan itu ditahan? Kata kepala desa, ada dua anak yang melihat bahwa kereta kuda orang yang menangkapnya menuju ke ibu kota. Nyonya Jin terkejut, ia hampir tersedak karena air teh yang dikulumnya, dan segera batuk-batuk hebat. Dua orang gadis pelayan pribadi yang berada di sisinya segera maju dan menepuk-nepuk punggungnya. Furen, Anda kenapa? Afu amat terkejut. Tak apa-apa, kau, pergilah dulu. Dengan susah payah Nyonya Jin menarik napas, lalu melambai-lambaikannya tangannya untuk menyuruhnya pergi. Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu, namun di kamar bakal, ia tak menemukan sosok Yeu Kilin. Ketika ia sedang kebingungan, ia melihat berkas yang terbuka di atas meja, dan langsung tertegun. Apakah Yeu Kilin sudah mendengar kabar bahwa Nyonya Yeu ditangkap orang? Tepat pada saat itu, dengan langkah-langkah lebar Yeu Kilin melangkah masuk, Yeu Kilin yang sedang berjalan berputar-putar dengan cemas seakan melihat bintang penolong. Ia pun melangkah ke depan dan mencekal Jin Yuan Bao. Melihatnya, Jin Yuan Bao dengan santai menutup berkas itu, lalu bertanya sembari tersenyum, Untuk apa mencariku? Kau ingin aku membantumu memecahkan masalah pelik apa? Jangan memotong perkataanku, Yeu Kilin malas bertengkar mulut, kau harus membantuku mencari seseorang. Mencari orang? Mencari siapa? Jin Yuan Bao diam-diam terkejut. Yeu Kilin berkata dengan cemas, Bidan Liu hilang, aku ingin kau membantuku mencarinya. Ternyata bukan mencari Yeu dan Yang, Hati Jin Yuan Bao jauh lebih lega, Dengan heran ia bertanya, Bidan Liu? Bidan Liu yang itu setelah itu ia segera bereaksi, Dari Dangluhe itu? Ya, dialah orangnya, Yeu Kilin mengangguk, Barusan ini kepala desa Dangluhe mohon bertemu, Katanya, beberapa hari belakangan ini penyakit Bidan Liu kemat, Dan ia dibawa pergi dengan kereta kuda oleh beberapa orang yang berlogat ibu kota. Jin Yuan Bao mendengar perkataannya, Namun tak menganggapnya penting, Ia menekan Yeu Kilin agar duduk di kursi, Lalu menghiburnya, Dilius Hanmen aku telah banyak sekali menangani kasus nyonya tua hilang seperti itu, Jangan khawatir, Bidan Liu hilang, Bagaimana aku bisa tak khawatir, Yeu Kilin amat cemas dan sukar ditenangkan. Kenapa, Jin Yuan Bao merasa curiga, Apa hubungan Bidan Liu denganmu? Karena, Yeu Kilin cepat-cepat menutup mulutnya, Lalu mengalihkan pokok pembicaraan, Di desa kita sendiri seseorang diculik di siang bolong, Keamanan masyarakat sangat lemah. Bahkan kita sendiri juga diculik orang. Bagaimana kau bisa tahan melihatnya? Tentu saja aku tak tahan melihatnya, Tapi, Jin Yuan Bao berpikir untuk beberapa saat, Lalu berkata, Aneh, Seorang nenek-nenek yang setengah sinting diculik orang, Apa tujuan mereka? Yeu Kilin hendak mengatakan sesuatu, Namun menghentikannya. Kenapa? Tak peduli apa sebabnya, Bagaimanapun juga hal ini menyangkut nyawa seseorang, Bagaimana kau bisa tak memperdulikannya? Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao merasa agak tak senang, Apakah aku ini orang seperti itu? Kalau begitu, Cepatlah selidiki masalah ini, Yeu Kilin segera mendesaknya. Aku sudah tahu, Namun untuk menyelidiki masalah ini, Tak bisa dengan membabi buta dan kebingungan seperti kau ini. Aku akan pergi menemui kepala desa. Dengan lembut Jin Yuan Bao menahan Yeu Kilin. Mendengar perkataan Jin Yuan Bao itu, Tak bisa tidak, Yeu Kilin menghembuskan napas lega. Melihatnya, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak menghiburnya, Kau jangan khawatir, Asalkan ia orang yang kau perhatikan, Aku akan mencari dan membawanya pulang. Setelah itu, Dengan lembut ia memeluknya untuk menenangkannya, Lalu berbalik dan berlalu. Di ruangan depan taman Song Zhe Hu, Kepala desa Liu sedang duduk lemas dengan wajah muram. Begitu melihat Jin Yuan Bao datang, Ia segera bangkit. Jin Yuan Bao memberinya isyarat agar kembali duduk, Lalu bertanya padanya tentang peristiwa yang telah terjadi. Saat itu, Jin Yuan Bao baru merasa bahwa ada sesuatu yang mencuri, Dalam peristiwa itu, Sambil mengerutkan dahinya ia berkata, Tiga orang? Berlogat ibu kota? Dari mana kalian tahu bahwa mereka membawanya lari ke ibu kota? Si Go melihat mereka dan mendengar beberapa perkataan mereka, Ia mengejar kereta itu sampai ke batu penunjuk jalan, Dan melihat bahwa batu itu bertuliskan ibu kota, Tak mungkin salah, Dengan sikap hormat kepala desa Liu menjawab, Jin Yuan Bao berpikir sejenak, Lalu bertanya, Seperti apa rupa orang di kereta kuda itu? Apakah sebelumnya kau pernah berjumpa dengannya? Bagaimana pakaian dan penampilannya? Kata si Go, Wajahnya asing, Ia tak mengenalinya, Akan tetapi pemimpinnya mengenakan pakaian yang mewah, Kedua orang lainnya juga berpakaian bagus, Jauh lebih bagus dari pakaian kami. Kereta kuda itu pun nampaknya dibuat dari kayu yang bagus, Warnanya hitam legam. Kalau begitu, Apakah ada orang yang mempunyai motif untuk menculik Bi dan Liu? Jin Yuan Bao berpikir semakin keras, Setengah sakit dan setengah sinting, Tak mengenali dan tak berhubungan dengan siapapun. Apa yang mereka ingin dapatkan darinya? Bi dan Liu ini sudah tinggal sendirian di desa lebih dari 20 tahun lamanya. Kalau waktu itu Sao Ye dan Yonya muda tak memberinya uang untuk berobat, Mungkin sampai sekarang ia masih tak bisa bicara sepatah katapun. Siapa sangka bahwa begitu ia agak membaik, Ia diculik orang. Perkataan Sao Ye benar, Untuk apa menculik seorang nenek sebatang keras Sepertinya kepala desa Liu makin kebingungan. Apa, Jin Yuan Bao terperanjat? Peranjat, maksudmu, Apakah akhir-akhir ini, Orang luar yang berhubungan dengannya hanya aku dan Nyonya muda? Seperti kata Sao Ye, Seluruh desa adalah milik Anda, Kalau Anda dan Nyonya muda dianggap orang luar, Lantas kami dianggap apa, Kepala desa Liu cepat-cepat ikut tersenyum. Jin Yuan Bao kembali berpikir beberapa saat, Lalu kembali mengangguk dan berkata, Aku sudah tahu, Kau pergilah dahulu, Istirahatlah semalam dengan baik, Lalu pulang. Serahkan urusan bidan Liu padaku. Sao Ye dan Nyonya muda murah hati, Kepala desa Liu segera berlutut menghormat. Kami benar-benar tak berdaya, Hanya mengandalkan Sao Ye dan Nyonya muda. Sudahlah, Bagaimanapun juga kalian adalah penduduk desa milik keluarga Jin kami, Kalau terjadi apa-apa, Bagaimana aku bisa tak memperdulikannya? Ksiawaran mohon diri dulu pergilah. Setelah kepala desa Liu berlalu, Jin Yuan Bao termenung, Bi dan Liu, Ye dan Yang, Sepertinya setiap orang yang dekat dengan Ye U Kilin satu persatu menghilang, Apakah peristiwa-peristiwa itu ada hubungannya satu sama lain? Seakan, Ada seutas benang merah yang tersembunyi, Yang menghubungkan semua ini, Namun, Benang apa itu? Ketika Jin Yuan Bao sedang berpikir keras, Afu tiba-tiba berlari masuk, Sao Ye, Celaka. Ada apa? Karena proses berpikirnya terganggu, Wajah Jin Yuan Bao nampak kesal. Sao Furen dan Nyonya. Nyonya muda dan Nyonya kenapa? Cepat berbicara Jin Yuan Bao tertegun. Barusan ini ketika melewati kediaman Nyonya, Nampaknya Nyonya dan Nyonya muda sedang bertengkar. Tanda petik. Apa? Jin Yuan Bao terperanjat, Ia cepat-cepat bangkit dan menuju ke kediaman Nyonya Jin. Perang, Terdengar sebuah suara keras dari Taman Furong, Sepertinya sebuah benda porselen telah dibanting hingga hancur berkeping-keping. Hati Jin Yuan Bao terkesiap, Ia cepat-cepat berlari mendekat, Nampak Ye Ukilin sedang berdiri dengan wajah tak sopan, Sedangkan di samping kakinya nya Jin tergeletak sebuah cawan teh yang pecah, Dengan napas terengah-engah ia memelototi Ye Ukilin. Melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao kontan murka, Seng ibu sudah berulang kali mengalah pada mereka, Dirinya benar-benar tak paham, Mengapa Ye Ukilin begitu bebal? Tanpa menanyakan alasannya, Ia langsung maju dan mendorong Ye Ukilin seraya berkata dengan gusar, Apa yang sedang kau lakukan? Cepat minta maaf pada ibu. Dengan tercengang Ye Ukilin memandangnya, Kau pun tak bertanya apa yang terjadi. Jin Yuan Bao melirik ibunya, Dilihatnya bahwa wajah Seng Bunda penuh kemarahan, Namun masih menahan diri, Seketika itu juga wajahnya menjadi dingin, Tak usah ditanyakan, Ibu sukar dibuat marah, Kalau ia sampai marah seperti ini, Pasti kaulah yang mengatakan sesuatu yang tak pantas. Mendengar Seng Putra membelah dirinya, Nyonya Jin tentu saja merasa senang, Namun di wajahnya nampak sekilas rasa cemas, Ia melambai-lambaikan tangannya dengan pelan, Lalu berkata, Yuan Bao, Kau pergilah dulu. Tanda petik. Namun mendengar perkataan itu, Ye Ukilin justru merasa gram, Kau beromong kosong apa? Aku mengatakan sesuatu yang tak pantas? Aku tak salah. Membuat ibu marah adalah suatu kesalahan Sejak pulang dari penginapan, Jin Yuan Bao selalu dengan sepenuh hati Berdiri di sisi Seng Bunda. Baiklah, Ye Ukilin merasa gusar, Aku tak mau berdebat kusir denganmu. Kau sendiri tanya ibumu Kenapa aku tak boleh mencari bidan liul setelah berbicara, Ia memandang Jin Yuan Bao dengan keras kepala. Melihat keadaan itu, Nyonya Jin merasa cemas, Ia memandang ke arah Ye Ukilin dan hendak berbicara, Namun tiba-tiba ia menutupi mulutnya Dan jatuh terduduk di atas bangku batu, Ia terus terengah-engah, Nampaknya amat menderita. Mendengarnya, Para gadis pelayan segera berlari mendekat, Lalu cepat-cepat berlari mengambil obat, Penyakit Nyonya kambuh. Jin Yuan Bao cepat-cepat memapah Seng Ibu, Ibu, kau tak apa-apa, Aku tak apa-apa, Nyonya Jin menggeleng, Yuan Bao, Jangan ribut dengan Kilin, Bicaralah baik-baik padanya. Tak nyana, Walaupun Seng Bunda begitu marah, Ia masih dapat melindungi Ye Ukilin, Jin Yuan Bao makin marah, Ia berbalik ke arah Ye Ukilin dan berkata dengan bengis, Setelah pulang nanti, Lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Kau, Ye Ukilin bermaksud memeladiri, Namun melihat wajah Nyonya Jin yang pucat pasti kesakitan, Akhirnya ia tak kuasa berkata apa-apa, Dan hanya menghentakan kakinya keras-keras, Lalu berlalu. Melihatnya pergi, Nyonya Jin diam-diam menghembuskan napas lega dengan pelan. Jin Yuan Bao tak sempat mengejar Ye Ukilin untuk minta pertanggung jawabannya, Ia berbalik ke arah Nyonya Jin dan berkata, Ibu, Ye Ukilin tak tahu urusan dan membuat ibu marah, Aku mewakilinya untuk mohon maaf. Yuan Bao, Untuk apa kau minta maaf pada ibu, Dengan tak berdaya Nyonya Jin melambai-lambaikan tangannya, Ibu khawatir melihatmu bekerja begitu keras menyelidiki berbagai kasus, Namun Kilin merepotkanmu hanya untuk sebuah masalah kecil, Maka ibu memberinya beberapa nesehat, Namun tak nyana ia begitu marah. Ibu, Ini salahku, Sehari-hari aku biasa memanjakannya sehingga ia berbuat seenaknya sendiri. Tak usah hiraukan dia, Aku akan membawanya untuk minta maaf. Bagaimana aku bisa bertengkar dengan seorang gadis kecil, Dengan tak berdaya Nyonya Jin berkata, Setelah itu, Ia berpikir sejenak dan kembali bertanya, Akan tetapi, Lik Wopo hanya seorang nenek sinting, Untuk apa mereka menangkapnya? Peristiwa ini memang aneh, Aku menduga bahwa mereka ingin mengetahui sesuatu darinya. Seorang nenek tua tahu apa, Rasa panik sekilas muncul di wajah Nyonya Jin. Jin Yuan Bao menggeleng, Sekarang masih belum jelas. Mendengarnya, Nyonya Jin menghembuskan napas lega, Lalu tersenyum ramah, Yuan Bao, Sekarang kau memikul tanggung jawab yang berat, Kau tak bisa mengurusnya semuanya sendiri, Kau tak hanya membuat lelah dirimu sendiri, Namun kau tak akan dapat mengerjakannya dengan baik. Kasus-kasus kecil di luar ibu kota tak usah kau urus. Mengenai bidan liu itu, Suruhlah orang yang menuntuk mencarinya sendiri. Ibu jangan khawatir, Anda tak usah mengurus hal-hal di luar wisma, Aku tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah, Kalau sendiri kau putuskanlah sendiri. Jin Yuan Bao hanya mendehem. Ibu dan anak itu pun bercakap-cakap untuk beberapa saat. Setelah itu Jin Yuan Bao baru minta diri dan berlalu. Setelah sosok Jin Yuan Bao seluruhnya menghilang di balik pintu Taman Furong, Nyonya Jin baru kembali duduk dengan perlahan, Matanya memancarkan rasa khawatir dan tegang yang amat sangat. Setelah itu ia berjalan dengan cepat ke kamar. Barusan ini Gudani yang berada di dalam kamar dan dapat mendengar pertengkaran di antara Yeu Kilin dan Nyonya Jin dengan jelas, Dengan cemas dan terkejut ia bertanya, Kenapa ia bertanya apakah ia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu itu? Sambil mengerutkan keningnya, Dengan cemas Nyonya Jin mengangguk-angguk, Aku juga kenapa curiga bahwa ia telah menangkap bidan itu? Furong, Ksiao Cui juga ingat sesuatu, Dengan ragu-ragu Gudani yang berkata, Cepat katakan, Ketika Anda merayakan ulang tahun, Nyonya muda banyak bertanya tentang hal-hal yang terjadi di masa silam, Termasuk mengenai bidan yang membantu kelahiran cuan muda. Apa, Nyonya Jin menarik napas karena terkejut, Kalau ia berkata demikian, Pasti ada sesuatu. Selama ini aku mengira bahwa ia menjadi menantu keluarga Jin karena suatu kesalahan, Akan tetapi ternyata ia telah merencanakannya. Apakah Furong berkata bahwa, Rasa khawatir di wajah Gudani yang makin nyata? Apakah ia datang ke desa itu demi peristiwa 20 tahun silam itu? Begitu mendengar perkataan itu, Gudani yang terkejut, Namun setelah itu ia berpikir sejenak dan menenangkan Nyonya Jin, Mungkin Furong terlalu banyak berpikir, Si gadis kiling itu berapa umurnya? Dia tahu apa? Kemungkinan ia hanya sangat ingin tahu tentang cuan muda, Hanya suatu kebetulan. Lagi pula, Si Bi dan Liu ini saat itu terkena racun dan telah diselamatkan nyawanya, Ia pasti sudah mengetahui keampuhannya dan tak akan sembelarangan bicara. Bagaimanapun juga, Ialah yang dapat berbicara, Hal ini berada di luar kendali kita. Kabarnya ia sudah sinting, Kurasa ia tak dapat mengatakan apa-apa. Kalaupun ia bicara, Siapa yang akan mempercayainya? Tapi sekarang Bi dan Liu hilang, Suaranya Nyonya Jin makin rendah, Kata gadis kampung itu, Ada orang yang menangkapnya, Kalau benar demikian, Masalah besar akan terjadi. Coba kau pikir, Siapa yang hendak menculik seorang nenek tua sinting? Orang yang menculiknya pasti punya suatu rencana jahat, Kemungkinan besar untuk membeber peristiwa 20 tahun yang lalu itu. Apa yang harus kita lakukan? Gu dan Yang pun merasa bahwa keadaan genting. Menyelidikinya, Sinar matunya Jin nampak penuh tekat, Menyelidikinya dengan teliti, Menemukan Bi dan Liu, Menyelidiki orang yang menangkapnya, Dan menyelidiki sebenarnya gadis kampung itu sebenarnya ingin berbuat apa. Ksiao Cui paham, Gu dan Yang mengangguk, Lalu berlalu. Dan pada saat ini, Di taman Songzhu, Pasangan muda itu sedang bertengkar dengan ribut. Yeu Kilin, Mengenai perbuatanmu beberapa hari ini, Apakah kau sudah melupakan kesepakatan kita di penginapan Fuxing itu? Jin Yuan Bao menahan amarahnya, Demi kita berdua, Ibuku bahkan rela melakukan kejahatan besar menipu Kaisar. Bukankah kau berkata akan berterima kasih padanya dan menghormatinya? Tapi kau malahan masih sengaja menentang dan membuatnya marah. Kenapa kau tak bertanya padanya tentang perbuatan yang telah dilakukannya, Dengan keras kepala Yeu Kilin membangkang. Ibuku melakukan perbuatan apa? Jin Yuan Bao menggertakan giginya dan bertanya. Masalah kenapa ia tanpa alasan yang jelas melarangku menyelidiki keberadaan Bidan Liu? Apa? Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao merasa makin geram, Karena ia tak memperbulahkanmu menyelidiki keberadaan Bidan Liu, Kau lantas memperlakukannya seperti ini. Kalau ada orang yang hilang, Bagaimana ia dapat tak memperdulikannya? Yeu Kilin bertanya dengan cemas. Melihat wajahnya yang cemas, Jin Yuan Bao agak memahami perasaannya, Ia menghela nafas, Lalu dengan perlahan berkata, Kapan ia berkata bahwa ia tak peduli? Ia hanya berkata bahwa aku tak usah menyelidikinya sendiri. Tak memperbulahkanmu menyelidikinya adalah sesuatu yang tak benar, Kau adalah bukuai nomor satu ibu kota, Kalau bukan mencarimu lantas aku harus mencari siapa lagi, Yeu Kilin tak sudi mengalah. Mendengar perkataannya itu, Amarah Jin Yuan Bao seketika itu berkobar, Ibuku tak memperbulahkanku menyelidikinya karena ia khawatir aku terlalu sibuk. Apakah sebagai seorang ibu, Kalau ia mengkhawatirkan putranya, Ia bersalah? Aku, Yeu Kilin tak dapat berkata apa-apa. Kau sangat memikirkan nenek Liu, Kenapa kau tak memikirkan ibuku, Dan malahan rela berbuat segalanya demi nenek itu? Seberapa pentingnya bidan itu untukmu? Benar, Bidan itu amat penting bagiku. Dengan keras kepala ia berkata, Di matamu, Semua yang dilakukan ibumu benar, Benar bukan? Begitu mendengar perkataannya, Tanpa ragu sedikit pun Jin Yuan Bao menjawab, Benar, Kalau ibuku melakukan segalanya dengan ngawur, Sekarang tak akan ada Wisma Jin, Dan lebih-lebih lagi tak ada Jin Yuan Bao sekarang. Tak nyana, Sekarang ia dapat begitu kokoh berdiri di sisi nyonya Jin, Dengan putus asa Yeu Kilin bertanya, Kalau pada suatu hari kau tahu bahwa ia benar-benar pernah melakukan kesalahan, Lalu apa yang akan kau lakukan? Setelah ini lebih baik kau tak bertanya tentang hal yang konyol, Seperti ini padaku lagi, Jin Yuan Bao benar-benar muak melihat sikap Yeu Kilin, Orang seperti apa ibuku itu, Aku lebih tahu darimu, Untung saja aku selalu berbicara untukmu di hadapannya. Baik, kau sudah tahu, Yeu Kilin membelalakan matanya, Ia berbalik dan keluar sambil membanting pintu keras-keras. Perempuan ini, Jin Yuan Bao gusar, Ia malas mengejarnya. Akan tetapi, Sampai hari gelap, Yeu Kilin belum juga pulang, Jin Yuan Bao memandangi berkas-berkas di depannya, Namun tak bisa berkonsentrasi. Afu yang berada di sisinya memandanginya dengan seksama, Lalu bertanya, Apakah saya hendak pergi keluar untuk mencari nyonya muda? Tak usah, Jin Yuan Bao segera memfotonya. Saat ini nyonya muda pasti sedang menangis sendirian, Afu segera berbicara dengan mengiba-iba. Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao segera memasang tampang merendahkan, Menangis sendirian memang pekerjaannya. Namun setelah bicara ia tak kuasa menahan dirinya untuk tak bangkit. Melihatnya, Afu tersenyum dan berkata, Apakah Sawaya akan mencari nyonya muda? Kata siapa? Kalau begitu, Sawaya ingin mencarinya kemana? Afu tertawa cenglegesan. Melihat wajahnya yang cenglegesan, Mau tak mau wajah Jin Yuan Bao menjadi gelap, Dengan dingin ia berkata, Afu, Kalau kau ingin dipukul, Carilah pengurus rumah tangga. Baik, Afu akan menjaga lidah sendiri, Afu cepat-cepat memasang tampang jari. Jin Yuan Bao duduk, Lalu kembali berdiri, Melihat Jin Yuan Bao tak bisa duduk dengan tenang, Afu diam-diam tertawa. Tepat pada saat itu, Dengan Yeu Kilin melangkah masuk dengan cepat. Melihatnya, Afu segera menyambutnya, Sau Furan, Bagus sekali Anda telah datang, Sawaya baru saja hendak pergi mencari Anda. Mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao segera duduk dan kembali berlagak bersikap dingin. Yeu Kilin yang sangat memahami Jin Yuan Bao, Begitu mendengar perkataan Afu, Merasa sedikit rasa manis muncul dalam hatinya, Namun ia tak tahu harus mengatakan apa, Dan hanya memandangi Jin Yuan Bao dengan jengah. Melihat keadaan itu, Afu segera mengundurkan diri dan menutup pintu. Setelah beberapa saat, Yeu Kilin menghimpun keberaniannya dan membuka mulut, Aku hendak merundingkan sebuah hal denganmu. Tak nyana Yeu Kilin dapat berbicara kepadanya dengan suara yang begitu lembut, Pikiran Jin Yuan Bao jauh terasa lebih lega, Katakanlah. Mengenai, Yeu Kilin berhenti sejenak, Lalu dengan penuh tekat berkata, Aku hendak membawa ibu ke sini. Apa? Jin Yuan Bao terkejut, Untuk sesaat ia tak tahu harus menjawab apa. Melihat raut wajah Jin Yuan Bao, Dengan agak heran Yeu Kilin bertanya, Apa kau tak senang? Tidak. Bagaimana mungkin aku tak senang? Jin Yuan Bao segera menutupi rasa cemas dalam hatinya, Kita memang sudah seharusnya membawa ibu mertua ke sini. Kalau begitu, Kapan kau akan pergi? Dengan girang Yeu Kilin mencacarnya. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk, Setelah kesibukan selesai kita akan membicarakannya lagi, Jin Yuan Bao berpura-pura sibuk membereskan berkas-berkas dalam genggamannya. Tak bisa, Aku tak bisa menunggu, Yeu Kilin melangkah ke depan, Sepasang tangannya menekan berkas-berkas di tangannya itu. Hanya beberapa hari lagi, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandangnya. Tak bisa terlambat sehari pun, Dengan keras kepala Yeu Kilin, Kalau kau tak punya waktu, Aku saja yang pergi. Jin Yuan Bao segera menghalanginya, Kau tak usah pergi. Kenapa? Jin Yuan Bao hendak mengatakan sesuatu, Namun berhenti. Melihat teraut wajahnya, Yeu Kilin makin kebingungan, Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah terjadi sesuatu pada diri ibuku? Tak mungkin terjadi apa-apa pada ibumu, Tanpa berpikir panjang Jin Yuan Bao berkata. Begitu mendengar perkataan itu, Yeu Kilin pun paham, Dengan terkejut ia bertanya, Ada apa dengan ibuku? Maksudku, Ibumu akan segera datang, Di meishan tak ada apapun yang terjadi padanya, Jangan begitu cemas, Jin Yuan Bao cepat-cepat menghapus rasa khawatir di wajahnya. Akan tetapi, Yeu Kilin tak bisa tidak melihat perubahan wajahnya, Seberkas rasa putus asa muncul di pandangan matanya, Ia tak berkata apa-apa lagi dan berbalik, Lalu melangkah keluar. Jin Yuan Bao segera bangkit, Lalu memburu kehadapannya, Ia menghalanginya, Kembali menghela nafas, Mengenggam kedua belah tangan Yeu Kilin, Lalu berkata dengan mengumam, Barusan ini aku mengiring orang untuk menjemputnya, Namun ibumu telah menghilang. Apa, Ubun-ubun Yeu Kilin seakan disambar lima buah petir? Jin Yuan Bao cepat-cepat menenangkannya, Kau jangan kebingungan, Aku sudah mencari akal untuk mencarinya. Yeu Kilin telah kembali tersadar, Tiba-tiba, Api kemarahan berkobar dalam hatinya, Ia berteriak, Ibuku menghilang, Tak nyana peristiwa yang begitu besar ini, Kau sembunyikan dariku. Bagaimana kau bisa tahu bahwa tak ada apa-apa? Sekarang si bidan juga hilang. Apa hubungannya dengan si bidan itu? Jin Yuan Bao kebingungan. Akan tetapi, Dengan nafas memburu Yeu Kilin mencecarnya, Kau menyembunyikan hal ini dariku selama berhari-hari, Bagaimana kalau sampai ia berada dalam bahaya? Bukankah aku melakukannya agar kau tak khawatir? Aku sudah mencarinya. Mencarinya? Mana orangnya? Apakah sudah ada hasilnya? Jin Yuan Bao tak kuasa berkata apa-apa. Sambil terengah-engah, Yeu Kilin tak bisa menahan diri untuk tak melampiaskan amarahnya. Kalau ibu mau hilang, Kau khawatir tidak setelah berbicara ia mendorong pintu untuk keluar, Mereka berdua pun berpisah dalam kemarahan. Suasana hati Yeu Kilin sangat tak berbaik, Seng Ibu hilang, Diculik orang yang tak jelas asal-usulnya, Semuanya ini membuat suasana hatinya buruk. Dengan membawa suasana hati yang buruk itu, Ia keluar dari Wisma Jin, Seakan linglung ia berjalan ke kedai teh yang paling dekat dari Wisma Jin. Namun tak nyana, Begitu keluar dari pintu gebang, Ia langsung melihat beberapa petugas Yaman sedang menempelkan lukisan Bi dan Liu, Ia menghentikan langkahnya, Berdiri di depan lukisan itu dan mengamatinya dengan seksama. Nampaknya lukisan itu sangat mirip, Dan juga ditempel di mana-mana, Sepertinya Jin Yuan Bao benar-benar bersungguh-sungguh mencarinya. Yeu Kilin tergerak, Ia memandangi lukisan itu untuk beberapa saat, Lalu merenggutnya dan menyembunyikannya di dalam saku dadanya. Ketika ia tiba di kedai teh, Pang Hu telah bertukar pakaian, Kali ini ia menyaruh menjadi seorang miao dari daerah perbatasan, Di wajahnya tertempel sebuah tahilalat besar, Benar-benar sebuah samaran yang menggelikan, Namun Yeu Kilin sama sekali tak tersenyum sedikitpun. Melihat wajah Yeu Kilin yang muram, Pang Hu agak khawatir, Ia cepat-cepat mengundangnya duduk, Lalu dengan penuh perhatian menuangkan secawan teh untuknya. Dengan muram Yeu Kilin memandangi cawan teh itu, Lalu berkata sembari mengumam, Pang Hu, ibuku diculik segerombolan orang. Mendengar perkataannya itu, Pang Hu terkejut dan bangkit, Lalu berkata dengan cemas, Bibi diculik orang? Siapa yang melakukannya? Aku akan mengobrak abrik sarang mereka. Kau tenanglah sedikit. Yeu Kilin menekannya agar duduk, Apakah ini saatnya untuk berlagak sebagai pahlawan? Pang Hu tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menahan api kemarahan dalam hatinya, Bos, apakah kau tahu di mana Bibi sekarang berada? Sama sekali tak ada petunjuk, Dengan tak berdaya Yeu Kilin menggeleng, Ia semakin cemas, Aku menyuruhmu datang supaya kau dapat mengawasi segala sudut ibu kota, Perhatikanlah apakah ada rumah kosong yang akhir-akhir ini ditempati, Desa-desa di sekitar ibu kota juga tak boleh diabaikan. Lalu Yeu Kilin mengeluarkan lukisan dari saku dadanya dan meneruskan perkataannya, Selain itu, ada seorang bidan bermarga liu yang juga hilang, Usianya sekitar 60 tahun, Pikirannya linglung, Ini orangnya, Begitu kau menemukannya, Kau harus segera memberitahuku. Paham? Aku pergi dulu, Pang Hu segera mengambil lukisan itu dan bangkit. Yeu Kilin segera menesahatinya, Kau juga harus lebih berhati-hati. Mendengar perkataannya itu, Kecemasan di wajah Pang Hu berkurang, Ia mengangguk seraya berkata, Bos, kau jangan khawatir, Begitu ada kabar aku akan segera melapor. Baik, Yeu Kilin menenggak tandas cawan teh di atas meja, Kita berpisah untuk mencari mereka. Baik, Demikianlah, Mereka berdua pun berpisah untuk mencari sendiri-sendiri. Dari pagi sampai malam Yeu Kilin mencari, Dari berbagai penginapan di ibu kota Sampai ke rumah-rumah petani di pinggiran kota, Bahkan sampai ke biara pendeta Buddha di luar kota, Namun sama sekali tak ada kabar sedikit pun tentang nyonya Liu. Sekujur tubuh Yeu Kilin kelelahan, Wajahnya penuh rasa putus asa dan cemas. Saat itu, Begitu melihat bahwa sebagian besar orang di Wisma telah pergi, Liu Wenchao mengajak Agui ke rumah tempat Bi dan Liu disembunyikan. Walaupun Liu Wenchao telah menyuruh seseorang untuk mengurus Bi dan Liu, Namun orang-orang itu tahu bahwa Bi dan Liu sama sekali tak punya kedudukan, Oleh karenanya, Mereka tak mengurusnya dengan telatan. Saat itu, Bi dan Liu yang sekujur tubuhnya kotor, Duduk dengan linglung di lantai kamar, Pandangan matanya kosong melompong, Seulas senyum ketolol-tololan nampak di wajahnya. Bibirnya menyenandungkan sebuah lagu kanak-kanak dengan pelan, Burung layang-layang kecil, Pakaian bersulam. Tak punya ibu, Begitu sedih. Begitu masuk, Liu Wenchao segera melihat wajah Bi dan Liu yang linglung, Mau tak mau ia mengerutkan keningnya dalam-dalam, Apakah ia sudah lama seperti ini? Sejak datang dari Dangluhe, Ia selalu sinting seperti ini, Kata Agui. Mendengar perkataannya, Liu Wenchao merasa kesal, Minumkan obat padanya. Bi dan Liu seakan mengerti maksud perkataannya, Ia memandang wajah Liu Wenchao dengan ketakutan dan menghindar ke belakang, Aku tak mau minum obat, Aku tak mau minum obat. Tanda petik. Liu Wenchao segera memberi isyarat dengan matanya kepada Agui. Tanpa berkata apa-apa, Agui mengambil sebuah cawan berisi obat hitam legam dari orang di sampingnya, Melangkah ke depan, Menarik rahang Bi dan Liu dan memaksa mulutnya membuka, Lalu dengan cepat mencekokinya dengan obat itu. Setelah itu ia menutup mulut Bi dan Liu untuk memaksanya menelan cairan obat itu. Karena dicekoki obat, Bi dan Liu terbatuk-batuk, Sisa cairan meleleh dari sisi-sisi bibirnya, Ia kelihatan kesusahan dan mengibahkan. Beberapa saat kemudian, Sinar mence Bi dan Liu sedikit demi sedikit menjadi terang, Seakan telah tersadar. Liu Wenchao menatap matanya, Di bibirnya muncul seulas senyum, Agaknya obat pemusat dan penenang pikiran ini cukup ampuh. Setelah itu ia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Bi dan Liu, Sambil tersenyum ia berkata, Nenek tua, Kau jangan takut, Aku orang baik. Orang baik, Dengan kebingungan Bi dan Liu memandangnya. Beberapa hari yang lalu aku membelikan manisan untukmu, Ingat tidak? Liu Wenchao berkata sembari tersenyum. Bi dan Liu mengerutkan keningnya, Lalu mengangguk dan berkata dengan girang, Benar, Manisan itu, Manis. Tanda petik. Ketika Liu Wenchao melihat bahwa ia telah sadar, Dirinya kembali bertanya, Nenek tua, Aku hendak bertanya mengenai sebuah hal padamu, 20 tahun yang lalu, Kau membantu kelahiran seorang bocah di Wismajin, Kau masih ingat? Ingat, Ingat dengan sangat jelas, Bi dan Liu meringis. Liu Wenchao kegirangan, Kalau begitu katakanlah. Bocah gemuk itu kepalanya terlalu besar sehingga tak bisa keluar, Membuat ibunya sangat kesakitan, Maka aku menarik bocah itu agar dapat keluar. Tanda petik. Benarkah, Makin lama mendengarkan Liu Wenchao makin girang, Siapa nyonya yang melahirkannya? Namun Bi dan Liu membelalakan matanya, Nyonya apa? Dia seorang selir. Selir, Liu Wenchao terperanjat, Katamu bocah itu bukan dilahirkan oleh nyonya jin, Melainkan darah daging seorang selir. Dia adalah selir Wong, Selagi berbicara wajah Bi dan Liu menunjukkan rasa simpati, Sekarang aku ingat, Kasihan, Bayi baru lahir tapi langsung diambil, Selir Wong menangis dengan sangat pilu. Apa, Apa, Liu Wenchao terperanjat, Lalu cepat-cepat bertanya, Katamu begitu lahir bayi selir Wong langsung diambil. Ya, Tiba-tiba sekujur tubuh Bi dan Liu gemetar, Sinar matanya pun berubah menjadi buram, Burung layang-layang kecil, Pakaian bersulam, Tak punya ibu, Sedih sekali. Saat yang menentukan ini bagaimana bisa terputus begitu saja? Liu Wenchao cepat-cepat mencecarnya, Cepat teruskan, Cepat teruskan. Cepat katakan siapa yang mengambil anak selir Wong. Akan tetapi, Wajah Bi dan Liu kembali nampak linglung, Mulutnya terus-menerus bersenandung, Burung layang-layang kecil, Pakaian bersulam, Tak punya ibu, Sedih sekali. Melihatnya, Tanpa bisa berbuat apa-apa, Liu Wenchao bangkit, Dengan pelania menghembuskan nafas, Lalu berbalik dan berulang kali menyuruh Agui, Setiap hari teruslah meminumkan obat padanya sesuai jadwal, Kuharap saat aku datang lagi, Ia akan dapat mengatakan sesuatu yang lebih berarti. Baik, Gongzi, Jawab Agui. Dengan wajah tenang, Liu Wenchao berbalik dan berlalu, Akan tetapi, Jantungnya melompat-lompat, Seakan hendak melompat keluar dari tenggorokannya, Setelah mengambil beberapa langkah, Liu Wenchao kembali menengguk dan menyuruhnya, Ingat, Tengoklah nyonya Yew itu, Ia adalah seorang tokoh kunci, Jaga dia baik-baik. Selain itu, Kau juga sudah mendengar pertanyaan itu, Kau sudah tahu apa yang harus ditanyakan sampai jelas. Baik. Ksia Ode mengerti, Agui berkata dengan sikap hormat. Ya, Liu Wenchao mengangguk, Lalu baru berlalu dengan hati lega. Malam itu, Jin Yuan Bao yang telah sibuk seharian pulang ke taman Songzhu dengan kelelahan, Namun begitu masuk, Ia berhadapan dengan Yew Kilin yang wajahnya dingin dan kesal. Ia pulantas tak senang, Namun ia berpikir kembali, Ibu Yew Kilin hilang, Kalau sekarang suasana hatinya buruk, Hal ini dapat dimengerti. Setelah diam beberapa saat, Jin Yuan Bao berusaha bermanis-manis, Aku menemukan sebuah petunjuk untuk mencari bidan itu. Yew Kilin terkejut, Namun dengan wajah tenang ia bertanya, Benarkah? Bidan Liu boleh dikata adalah seorang papa, Tak ada orang yang akan bermuslihat untuk menculiknya, Kecuali kalau orang itu ingin mengorek suatu informasi dari mulutnya, Jin Yuan Bao berkata dengan perlahan. Begitu mendengar perkataan itu, Matthew Yew Kilin menjadi berbinar-binar, Ia berbalik menghadap Jin Yuan Bao. Kau pun tahu bahwa saat ini, Bidan Liu setengah linglung, Kabarnya ketika pergi ia juga dalam keadaan linglung orang-orang ini, Jika ingin berhasil harus memberinya obat penyembuh linglung, Apakah waktu itu kau minta Tabib menulis resep putuknya? Ya, Yew Kilin paham maksudnya, Namun nada suaranya masih dingin. Setelah berbicara, Yew Kilin segera bangkit, Mencari resep itu dan menyerahkannya pada Jin Yuan Bao. Namun ketika menerima resep itu, Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk menangkap tangan Yew Kilin, Lalu dengan lembut bertanya, Kau masih marah padaku? Yew Kilin tak berkata apa-apa. Aku tak bermaksud menyembunyikan masalah ibumu darimu, Tapi aku takut membuatmu khawatir, Maka aku tak memberitahumu, Diam-diam, Masa aku tak mencarinya Jin Yuan Bao menghela nafas, Lalu kembali berkata, Sekarang aku telah mempunyai suatu dugaan orang yang hendak menculik. Ibumu hanya punya satu tujuan, Yaitu untuk mengambil keuntungan dari identitasmu untuk menjatuhkan Wisma Jin. Orang ini, menurut dugaanku adalah pangeran kedua. Kalau benar begitu, Keadaan ibumu malahan cukup aman. Kau dapat memastikan bahwa orang itu adalah pangeran kedua, Yew Kilin perlahan-lahan membelalakan matanya, Lalu kembali mencecarnya dengan cemas, Kau dapat memastikan bahwa sekarang ia dalam keadaan aman? Jin Yuan Bao berkata dengan suara pelan, Ketika pangeran kedua datang untuk mengucapkan selamat tulang tahun, Apakah kau tak melihat tanda-tandanya? Ia hendak menjatuhkan Wisma Jin kami bukan hanya sehari atau dua hari belakangan ini saja, Ibumu adalah sebuah kartu yang amat penting dalam genggamannya, Oleh karenanya keselamatan jiwa ibumu malahan untuk sementara tak berada dalam bahaya. Apa? Walaupun Yew Kilin tak berani memastikannya, Akan tetapi kamar pengantin perlahan-lahan terbuka, Kesuraman di wajahnya menghilang, Dan perlahan-lahan berubah menjadi rasa cemas, Kuharap begitu, Bagaimanapun juga aku harus secepat mungkin menemukan ibuku. Tentu saja. Sekarang ini adalah hal yang terpenting bagi kita berdua. Percayalah padaku, Aku tak akan sedikitpun membiarkannya jatuh dalam bahaya. Keesokan harinya, Jin Yuan Bao membuat beberapa salingan resep itu, Lalu membagikannya pada Wong Kiang dan Mazong, Setelah itu, Ia menyuruh mereka untuk bertanya di semua toko obat di kota, Untuk mengetahui apakah ada yang pernah melihat resep itu. Akan tetapi, Sampai tengah hari, Sama sekali belum ada hasil. Di depan sebuah rumah obat ada kedai teh yang juga menghidangkan beberapa makanan sederhana, Jin Yuan Bao sudah tak kuat lagi, Maka ia menyuruh Wong Kiang dan Mazong pergi menyelidik, Sedangkan ia sendiri menunggu sambil memesan makanan untuk mereka.